Pemirsa Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Bandung menolak gugatan seorang warga Jakarta yang mengugat BPN Kabupaten Cirebon dengan dasar gugatan pengalihan balik nama sertifikat hak milik merujuk ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi negara. Meski ditolak pihak penggugat optimis BPN Cirebon tidak bisa membatalkan administrasi proses jual beli lahan yang sudah dilakukan prosesnya dihadapan notaris. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Bandung menolak gugatan seorang warga Jakarta yang mengugat BPN Kabupaten Cirebon dengan dasar gugatan pembiaran proses pengalihan balik nama sertifikat hak milik padahal seluruh proses tahap pengajuan balik nama sertifikat hak milik telah ditempuh. Dasar gugatan merujuk ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi negara dan Peraturan Mahkamah Agung No. 8 tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah. Pihak penggugat pun mengaku menemukan kejanggalan cacat administrasi atas pemblokiran objek sengketa tersebut di mana dalam sepanjang jalannya persidangan tidak ditemukan adanya surat perintah pemblokiran baik dari pengadilan ataupun penyidik kepolisian. Kalau dari sepanjang persidangan kita kan melihat bahwa fakta-faktanya terkait pertimbangannya majelis hakim buat bahwa adanya delay atau blocking tersebut adalah pernyataan sepihak karena dalam fakta persidangan tidak adanya permohonan blokir tersebut dari perintah pengadilan ataupun dari penyidik, dari kepolisian. Jadi kami menilai bahwa ini mahu administrasi karena tidak ada dasar hukum mengenai blokir tersebut. Pihak penggugat kedepannya akan mengikuti proses hukum di pengadilan negeri Cirebon di mana pihak penjual mengajukan gugatan atas keberatan terhadap transaksi jual beli lahan tersebut. Sengketa balik nama sertifikat hak milik ini terjadi lantaran si penjual mengaku keberatan atas proses jual beli lahan tersebut di mana lahan tersebut merupakan milik warga negara asing yang sertifikatnya menggunakan nama orang kepercayaannya warga Cirebon. Padahal sebelumnya proses jual beli lahan tersebut sudah tercatat secara sah dalam akte jual beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pembeli dan penjual di hadapan notaris. Yuwana Kurniawan, Bandung TV